Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya video pembelajaran biologi dengan saya Weti Dwi Yuningsi Oke disimak baik-baik ya Oke kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan LKPD Lembar Kerja Peserta Didik Hereditas Manusia 2 Kelas 12 IPA IPS Lintas Minat Disimak baik-baik ya Nomor 1 berikut ini adalah gen terpaut pada kromosom kelamin X yang akan diturunkan bersama-sama gen penentu jenis kelamin kecuali Semua pilihan ganda termasuk sex link atau terpaut kromosom X kecuali histric gravure yang termasuk kelainan terpaut kromosom Y atau hollandric Mohon maaf itu salah ketik ya harusnya kromosom Y hollandric Jadi nomor 1 jawabannya yang C Oke nomor 2 suami istri menderita thalassemia minor maka kemungkinan anaknya meninggal karena kelainan thalassemia adalah T kecil-T kecil sama dengan normal T besar-T kecil thalassemia minor dan T besar-T besar thalassemia mayor dan bersifat lethal atau mati Jadi P1 nya adalah suami istri yang menderita thalassemia minor berarti T besar-T kecil kawin dengan T besar-T kecil Otomatis gametnya T besar-T kecil, T besar-T kecil dan keturunan pertama F1 yaitu T besar-T besar, T besar-T kecil, T besar-T kecil, dan T kecil-T kecil T besar-T besar bersifat lethal atau mati jadi kemungkinan anaknya yang akan meninggal dunia adalah 1 diantara 4 x 100% sama dengan 25% Jadi nomor 2 jawabannya yang B 25% Oke kita bahas nomor 3 Brachidactyli merupakan gen dominan yang lethal Jika seorang wanita menderita brachidactyli dan buta warna maka wanita tersebut mewarisi gen B besar adalah brachidactyli, B kecil adalah normal Dimana B besar-B besar bersifat lethal atau mati B besar-B kecil adalah brachidactyli, dan B kecil-B kecil adalah normal Mohon maaf itu salah tulis ya Harusnya B kecil-B kecil normal Buta warna terpaut kromosom X Wanita brachidactyli dan buta warna berarti B besar-B kecil, X-B kecil, X-B kecil Jadi brachidactyli dari ayah atau ibunya Sedangkan brachidactyli dari ayah dan ibunya Maka nomor 3 jawabannya adalah yang D Brachidactyli dari ayah atau ibu, buta warna dari ayah dan ibu Oke kita bahas nomor 4 Contoh penyakit menurun pada manusia 1 buta warna, 2 siklusel anemia, 3 hemofili, 4 thalassemia, 5 albino Penyakit yang dapat menyebabkan kematian atau lethal adalah Yang menyebabkan lethal atau kematian adalah hemofili, XH, XH dan thalassemia mayor T besar-T besar Mohon maaf untuk oksen C itu adalah 3 dan 4 Maka jawabannya nomor 4 adalah yang C 3 dan 4 hemofili dan thalassemia mayor Oke kita bahas nomor 5 Kelainan genetik yang terpaut pada autosom antara lain Autosom adalah kromosom tubuh yaitu Kelainannya yaitu thalassemia, T besar-T besar, T besar-T kecil Kemudian ada kelainan albino, A kecil-A kecil Kemudian ada siklemia itu adalah S kecil-S kecil ya Mohon maaf itu adalah S kecil-S kecil Maka nomor 5 jawabannya yang C Thalassemia, Albino, dan Siklemia Oke kita bahas nomor 6 Edo dan Neti memiliki adik kandung perempuan yang menderita kelainan darah siklemia Edo dan Neti dan kedua orang tuanya tidak ada yang menderita kelainan darah tersebut Kemungkinan genotip kedua orang tuanya adalah Siklemia, kelainan terpaut autosom atau kromosom tubuh Dimana disini ada perkawinan P1 yaitu S besar-S kecil dikawinkan dengan S besar-S kecil Karena tidak siklemia ya Maka F1 nya adalah S besar-S besar, 2 S besar-S kecil, dan 1 S kecil-S kecil S besar-S besar itu normal, S besar-S kecil adalah normal karir Dan S kecil-S kecil adalah siklemia Jadi orang tuanya yaitu normal heterozigot yaitu S besar-S kecil Maka jawabannya nomor 6 adalah yang B S besar-S kecil dikawinkan dengan S besar-S kecil Oke kita bahas nomor 7 Seorang laki-laki memiliki satu jari tambahan polidaktili pada kedua tangannya Istri dan putra sulungnya memiliki jari yang normal Alel penyebab terjadinya jari tambahan bersifat dominan Presentase anak yang diperkirakan memiliki jari tambahan pada keluarga tersebut P besar-P besar dan P besar-P kecil adalah polidaktili Kemudian P kecil-P kecil adalah normal Selanjutnya disini ada perkawinan dimana laki-laki memiliki satu jari tambahan Berarti polidaktili yaitu P besar-P kecil Dikawinkan dengan istrinya yang normal yaitu P kecil-P kecil Maka gametnya adalah P besar-P kecil dan P kecil Dan hasil dari F1 turunan pertama adalah P besar-P kecil dan P kecil-P kecil Selanjutnya yang ditanyakan presentasi anak yang diperkirakan memiliki jari tambahan Atau polidaktili adalah P besar-P kecil yaitu 1 diantara 2 x 100% sama dengan 50% Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang D 50% Oke kita akan bahas nomor 8 Fenil kretonuria PKU yang merupakan kelainan dengan tingkat gangguan mental yang beragam Seperti debil, imbecil, dan idiot yang dikendalikan oleh alel resesif Apabila pasangan suami istri keduanya normal karir dan memiliki 4 anak Kemungkinan anaknya yang gangguan mental adalah P besar-P besar dan P besar-P kecil itu adalah normal Sedangkan P kecil-P kecil adalah fenil kretonuria atau PKU Selanjutnya ada perkawinan di mana suami istri keduanya normal karir Berarti P satunya adalah P besar-P kecil dikawinkan P besar-P kecil Gametnya P besar-P kecil, P besar-P kecil Jadi turunan yang pertama adalah P besar-P besar, P besar-P kecil, P besar-P kecil, dan P kecil-P kecil Jika kedua orang tua tersebut memiliki 4 orang anak Kemungkinan anaknya yang mengalami PKU, fenil kretonuria adalah P kecil-P kecil sama dengan 1 dibanding 4 kali 4 sama dengan 1 anak Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang A, 1 anak Oke, kita akan bahas nomor 9 Jika wanita albino menikah dengan laki-laki normal heterozygote Kemungkinan fenotip anaknya adalah Oke, wanita albino A kecil-A kecil Disini kita harus paham bahwa A besar-A besar dan A besar-A kecil adalah normal Sedangkan A kecil-A kecil adalah albino Perkawinan antara wanita albino A kecil-A kecil menikah dengan laki-laki normal yang heterozygote Berarti A besar-A kecil Maka gametnya adalah A besar-A kecil Kemudian dengan A kecil Jadi F1 turunannya terdiri dari A besar-A kecil Dan A kecil-A kecil Dimana A besar-A kecil adalah normal A kecil-A kecil adalah albino Jadi anaknya 50% normal dan 50% albino Maka jawaban nomor 9 adalah yang B 50% normal dan 50% albino Oke, kita akan bahas nomor 10 Laki-laki penderita buta warna parsial terhadap merah dan hijau Dapat dipastikan mewarisi gen buta warna dari Kita lihat tipe dari laki-laki penderita buta warna Kromosomnya adalah XCB-Y Jadi XCB atau gen buta warna itu didapatkan dari ibunya Sedangkan Y didapatkan dari ayahnya Maka nomor 10 jawabannya adalah D Ibunya saja Oke, kita akan bahas nomor 11 Thalassemia dikendalikan oleh alel dominan autosom Individu yang bergenotip heterozigot THT kecil H bersifat Thalassemia kelainan bersifat autosomal dominan letal T besar-T besar itu adalah thalassemia mayor yang bersifat letal atau mati Sedangkan T besar-T kecil adalah thalassemia minor Maka sedangkan T kecil-T kecil adalah normal Jadi nomor 11 jawabannya adalah yang C T besar-T kecil itu adalah thalassemia minor Oke, kita akan bahas nomor 12 Hemophili disebabkan oleh gen terpaut X-resesif Seorang wanita normal menikah dengan laki-laki hemophili Kemungkinan fenotip anak-anaknya adalah Kita melihat bahwa ada perkawinan antara wanita normal XX dikawinkan dengan laki-laki hemophili XHY Maka gametnya adalah X dengan XH dan Y Otomatis F1 itu menghasilkan XXH kemudian dan XY Jadi kalau kita melihat bahwa keturunannya 100% anaknya normal Maka nomor 12 ini jawabannya adalah yang B 100% anaknya normal Oke, kita akan bahas nomor 13 Perkawinan antara perempuan pembawa gen buta warna Dengan laki-laki buta warna akan menghasilkan apa? Jadi kita lihat perkawinan P1-nya adalah XXTB yaitu perempuan karir Pembawa buta warna dengan laki-laki buta warna XTBY Maka gametnya adalah XXTB, XTB, dan Y Oke, hasil dari F1 adalah XXTB, XY, XTB, XTB, dan XTBY Jadi hasilnya perempuan normal 50% Perempuan buta warna 50% Selanjutnya untuk laki-laki normal 50% Dan laki-laki buta warna 50% Jadi nomor 13 jawabannya adalah yang E 50% anak laki-laki buta warna 50% anak perempuan buta warna Oke, kita akan bahas nomor 14 Hemophili disebabkan oleh gen terpaut X-resesif Jika seorang wanita normal ayahnya hemophili Menikah dengan pria normal Kemungkinan fenotip anak-anaknya adalah Kita akan tulis perkawinan dimana seorang wanita normal Tetapi ayahnya hemophili berarti dia karir XXH Dikawinkan dengan wanita normal XY Maka gametnya XXH dan X dan Y Otomatis F1nya adalah XX, XY, XXH, dan XY Jadi perempuan normal itu adalah 100% Sedangkan untuk laki-laki normal itu 50% Dan laki-laki hemophili adalah 50% Jadi total dari anak-anaknya 75% anaknya normal dan 25% anaknya hemophili Maka nomor 14 jawabannya adalah yang D 75% anaknya normal dan 25% anaknya hemophili Oke, kita akan bahas nomor 15 Apabila kedua orang tuanya menderita thalassemia minor T besar T kecil Maka kemungkinan anak-anaknya yang normal sebesar P1nya adalah kedua orang tuanya thalassemia minor Berarti T besar T kecil kawin dengan T besar T kecil Maka gametnya adalah T besar T kecil T besar dan T kecil Kemudian hasil dari F1nya adalah T besar T besar T besar T kecil T besar T kecil Dan T kecil T kecil Jadi kemungkinan anak-anaknya yang normal sebesar Normal adalah T kecil T kecil Jadi 1 diantara 4 x 100% sama dengan 25% Maka nomor 15 jawabannya adalah yang B 25% Oke, demikian tadi pembahasan LKPD Lembar Kerja Peserta Didik Hereditas Manusia 2 Untuk kelas 12 IPA IPS Lintas Minat Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya